Sate Padang Supur itu dulu kakek saya, beliau ini kan dari dasarnya di daerah Padang Panjang, beliau ini jualan pakai pikul, tradisi di sana enggak ada gerobak, sate gerobak enggak ada. Jadi sudah lama-lama baru deh ada tempat, baru beli tempat-beli tempat, ya itulah mulainya di situ. Terusnya sampai beliau itu wafat, tahun berapa ya? Tahun 80-40, saya masih kecil sih. Jadi yang terusin anak musuhnya, Pak Syafil Supur namanya yang di sana. Sate Padang itu sebenarnya ada bermacam-macam sate. Ada di daerah pantai namanya itu, itu dengan daerah pergunungan dan daerah perbukit itu berbeda-beda. Daerah pantai itu satenya berwarna itu agak kemerah-merahan dan terasa lebih pedas. Kemudian kebetulan kita di pergunungan, itu daerah Padang Panjang, itu satenya kuahnya berwarna kuning. Dan daging di daerah sana pun juga lebih enak karena di pergunungan. Jadi mungkin orang lebih cenderung, makan satenya lebih cenderung ke daerah sana. Dan kemudian, daging yang kita pergunakan, itu tidak semua daging yang kita dapat pergunakan. Ada daging-daging sapi yang khusus yang kita ambil. Yang istimewa dari sate Masyukur adalah potongan daging satenya yang besar-besar, daging rusuk dan punuk sapi yang dimasak sampai empuk, kemudian dibakar. Disajikan bersama ketupat, disiram kuah panas berwarna kuning yang gurih dan kental, ditaburi bawang goreng, serta disajikan di atas piring yang dilapisi daun pisang. Harga proporsinya relatif terjangkau, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000. Khusus di cabang rawamangun ini juga menyediakan menu lain khas Minang. Di antaranya nasi goreng, soto padang, mie tahu dan minuman tradisional, teh telur dan kopi telur. Di Jabodetabek, saat ini tidak kurang terdapat 10 cabang satenya masyukur. Penasaran dengan rasa lezatnya? Tidak ada salahnya membuktikan sendiri. Kabar Rimis melaporkan dari Jakarta.